Sejarah Keraton Yogyakarta dimulai pada tahun 1755 saat Sultan Hamengku Buwono I mendirikan Keraton atau Istana Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Yogyakarta adalah keraton yang masih aktif dan menjadi tempat tinggal bagi keluarga kerajaan Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono I mendirikan Keraton Yogyakarta sebagai hasil perjuangan dan persatuan antara kerajaan Mataram Islam dan Paku Alaman. Pada masa itu, Belanda sedang menguasai Indonesia dan menginginkan kekuasaan terhadap Mataram. Sultan Hamengku Buwono I bertindak bijaksana dan menerima tawaran Belanda untuk menjadi Sultan dengan beberapa syarat. Seiring berjalannya waktu, Keraton Yogyakarta mengalami beberapa peristiwa penting dalam sejarahnya. Pada tahun 1812, Keraton hancur akibat gempa bumi sehingga Sultan Hamengku Buwono II memutuskan untuk membangun kembali keraton dengan arsitektur baru yang lebih kokoh. Pada tahun 1877, Keraton kembali mengalami kerusakan akibat gempa bumi besar. Tetapi seperti sebelumnya, keraton berhasil direnovasi. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang di Indonesia, Keraton Yogyakarta diambil alih oleh Jepang dan dijadikan pusat pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Keraton Yogyakarta memainkan peran penting dalam proses politik negara. Sultan Hamengku Buwono IX mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bekerja sama dengan Presiden Soekarno untuk membentuk Republik Indonesia. Pada tahun 1998, Keraton Yogyakarta juga mendapat perhatian dunia ketika kerusuhan politik terjadi di Indonesia. Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi pemimpin saat itu bersama dengan kerabat kerajaan berperan dalam memediasi dan mengurangi ketegangan antara masyarakat. Hingga saat ini, Keraton Yogyakarta masih dihormati dan menjadi simbol penting dari budaya Jawa dan kekuasaan kerajaan. Setiap tahun, Keraton menyelenggarakan upacara tradisional, pertunjukan seni Jawa, dan acara-acara keagamaan untuk memperkuat warisan budaya yang ada. Tentu, mari lanjutkan dengan sejarah Keraton Yogyakarta setelah masa kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Keraton Yogyakarta tetap mempertahankan statusnya sebagai kesultanan di bawah Indonesia. Pada tahun 1950, dalam upaya untuk melindungi warisan budaya dan tradisi Jawa, Keraton Yogyakarta secara resmi diberikan status kepemilikan wilayah khusus oleh pemerintah Indonesia. Hal ini memungkinkan Sultan Yogyakarta untuk mempertahankan peran politik, budaya, dan sosial yang penting dalam masyarakat sambil tetap tunduk pada hukum dan aturan negara. Selama beberapa dekade berikutnya, Keraton Yogyakarta terus berperan sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan. Sultan dan keluarga kerajaan terus menjalankan tugas kerajaan mereka, termasuk mengadakan upacara pernikahan kerajaan, upacara tradisional, dan acara keagamaan. Mereka juga menjadi wali dalam kurung pemimpin spiritual bagi masyarakat Jawa di wilayah Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!